Terima kasih telah menonton! Oh, dilihat nih. Nah, ini dia. Apa sih akhirnya kita bahas kali ini? Kita akan ngomongin soal laptop terbaru ASUS. Namanya seri ZenBook 14X OLED Special Edition. Tapi special editionnya apa? Di sini tulisannya Space Edition, edisi luar angkasa. Kenapa edisi luar angkasa? Nah, ini akan aku jelasin. Oke, jadi ASUS ZenBook 14X OLED. Jadi, ini diluncurkan oleh ASUS sebagai bagian dari perayaan 25 tahun. Untuk pertama kalinya laptop ASUS dibawa ke luar angkasa. Jadi, kalau yang gue baca-baca itu katanya laptop ASUS seri P6000 atau P600Hz itu pertama kali dibawa ke luar angkasa oleh astronot Rusia dibawa ke stasiun luar angkasa milik Rusia namanya Mir Station pada tahun 1997. Nah, di situ katanya laptopnya ASUS terbukti bisa dipakai tanpa bermasalah sama sekali selama 600 hari. Jadi, kalau setahun itu ada 365 hari. Jadi, kira-kira 2 tahun. Nah, kalau dilihat-lihat sebenarnya laptop bisa berfungsi selama 2 tahun atau 600 hari, sekitar 600 hari. Tapi pada masa itu artinya wah banget kan. Makanya sekarang ASUS mengeluarkan seri Space Edition di ASUS ZenBook 14X OLED. Oke, nggak pertama-lama kita akan coba unboxing dari laptop edisi khususnya dari ASUS ini. Pertama kita akan buka yang bagian laptopnya. Jadi, di sini bentuknya nggak kotak. Sebenarnya aslinya itu ada kardus kotaknya warna hitam tapi di bagian dalam itu ada 2 unit ini. Jadi, kardus yang laptop sama kardus yang charger isinya. Kita akan buka dulu. Di sini kalau dilihat tampilannya beda banget. Ada permainan geometris, kemudian ada tampilan kira-kira kasi kayak ini. Misalnya matahari, dan ini planet-planetnya. Kemudian tampilannya pokoknya futuristik banget. Warnanya hologram di sini. Kita akan buka. Coba ya. Bukanya begini. Dan wah, ini dia. ASUS ZenBook 14X OLED Space Edition. Jadi, ini sebenarnya tadi sudah sempat kita buka dulu karena tadi ada plastik-plastik resek-resek ya. Jadi, langsung dibuka dulu. Oke, ini kotaknya. Ini laptopnya. Ini ada apa ini ya? Oh, ini kayak semacam pelakart atau papan ini bisa dicopot ya ternyata. Oke, ini pelakartnya mungkin kayak buat kenang-kenang atau gimmick mungkin kali ya. Ini ada logo bikinannya ASUS. Kayak semacam apa ya? Kalau mungkin kalau NASA itu mereka punya logo sendiri kayak USS Enterprise. Nah, ini mungkin logonya kayak gini ya. ASUS Space Edition. Oke, ini kita pasang lagi dulu. Kita akan lihat ke isi lainnya. Di sini kalau kita lihat ada sebuah plastik. Plastiknya cukup unik tampilannya. Oh, pakai Veltro. Biasanya kalau plastik-plastik itu pakai slow tape. Jadi, kereta jelek. Tapi ini pakai Veltro. Jadi, terlihat bagus. Oh, di sini jadi... Untuk ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition ini dia ada stiker-stiker yang mirip kayak ASUS ROG. Kalau dilihat. Kemudian, di sini ada semacam kayak kartu ucapan kali ya. Ini bisa di sobek sih. Biasanya kartu ucapan sih. Kayak ini edisi apa gitu. Kemudian, di sini ada buku manualnya. Di sini ada soal aplikasi MyASUS. Apa sih buat ininya? Pengaturannya sama. Ini buku garansi. Nah, oke. Kita balikin dulu. Ya, ini dia. ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition. Jadi, kalau dilihat tampilan warnanya silver gitu. Wah, nyala ternyata. Jadi, ini kalau yang tadi gue baca sebelum gue take video ini. Jadi, ini namanya Zenvision. Jadi, kayak semacam panel. Katanya sih panel OLED untuk ukuran berapa inci gitu. Dan dia juga bisa di-customize tampilannya. Jadi, mirip sama ASUS ROG. Kalau kalian sempat ingat nih. ASUS ROG Zephyrus G14. Di situ ada Animal Matrix. Oh iya, sama ASUS ROG Phone juga. ASUS ROG Phone 5 tuh ada tampilan belakangnya bisa di-custom. Jadi, ini tampilannya bisa berubah-berubah. Ini gambar planet. Tapi bisa diubah lagi di aplikasi MyASUS. Gitu. Jadi, kalau ini tampilan depannya. Yang ini tampilan dalamnya. Jadi, di sini kelihatan ASUS Zenbook 14X OLED itu kayak ya. Untuk Space Edition tampilan dibuat sangat khusus. Sebagai perayaan tadi udah 5 tahun. Untuk pertama kalinya laptop ASUS dibawa keluar angkasa. Di sini warnanya silver. Ada efek-efek geometris. Bintang. Kemudian ada titik-titik garis. Ini kalau yang gue mencapai sih katanya ini kode morse gitu ya. Titik-titik slash. Kemudian, di sini trackpad aja ke-gede. Oh iya, masih ada ini juga. Screenpad. Dia bisa nyala. Jadi, ada 6 pad. Bisa dipencet-pencet. Bisa dimantiin lagi. Kemudian, tombol powernya juga jadi fingerprint. Posisi di sini. Kemudian, di sini tombol spacebarnya dibikin warnanya rada beda ya. Warna apa ya? Maroon ya. Kemudian untuk layarnya, layarnya itu juga touch screen. Oke, kita buka dulu. Nah, ini dia tampilan wallpaper-nya. Jadi, kayaknya ASUS ZenBook 14X OLED ini space edition dibikin sama ASUS. Memang dayarnya khusus banget buat nampilkan elemen apa ya? Kayak luar angkasa. Mulai dari wallpaper. Mulai dari tampilan luarnya. Sama efek di bagian depan tadi. ASUS Zen Vision. Tapi kalau dari spesifikasinya, silahkan kita cek dulu di situsnya. Nah, di sini dibilang katanya ASUS ZenBook 14X OLED Space Edition ini mengusung layar ukuran 14 inci. 14 inci dengan resolusi 4K dan touch screen. Jadi, makanya kita coba ini terlihat bisa touch screen. Kemudian, oh ternyata di sini ASUS juga bilang bahwa ternyata material yang dipakai sama ASUS ZenBook 14X OLED Space Edition ini ternyata pakai material yang udah space grade. Dia dibilang space grade dari US Space Command System. Jadi, artinya material yang dipakai laptop ini beda sama laptop-laptop ASUS yang lainnya. Mungkin secara dari tampilan nggak kelihatan bedanya. Tapi dia klaim daya tahannya bisa dipakai sama astronot. Jadi, mungkin ya nggak tahu ya kalau ASUS mau bawa laptop ini lagi ke luar angkasa. Tapi yang pasti, untuk edisi ini mereka khusus merancangnya. Mulai dari tampilan luar sampai ke material bagian dalamnya. Di sisi spesifikasi, kalau yang dari situ saya bilang, ASUS ZenBook 14X OLED ini sudah pakai prosesor Intel Core generasi ke-12. Jadi, yang di situ saya dibilang ada seri i9. Tapi kalau untuk yang gue pegang sekarang ini, ada seri Intel Core i7. Dengan kartu grafis Intel Iris Xe. Jadi, di sini disebutkan tadi kayak daya tahan Zen Vision. Zen Vision itu dibilang adalah layar OLED 3,5 inci. Jadi, fungsinya buat tampilan kayak tadi, gambar-gambar kayak gini sama bisa informasi kayak email dan baterai. Jadi, ada notifikasi email masuk, di sini juga tampil. Kemudian kalau dari segi storage internal itu dibilangnya kapasitasnya 1TB SSD dengan fitur PCIe 4.0. Kecepatannya bisa sampai 6.500 MB per second untuk kecepatan baca. Sementara, kalau dari kapasitas RAM, di sini sudah pakai LPDDR5 4.800 MHz dengan kapasitas mencapai 32 GB. Jadi, artinya ASUS ZenBook 14X OLED ini untuk seri SpaceX ini tidak dibikin hanya sebagai laptop dengan gimmick-gimmickan saja. Tapi, juga dikasih spesifikasi yang kencang, spesifikasi yang tinggi. Dari segi bobot, ASUS ZenBook 14X OLED ini punya bobot hanya 1,4 kg dengan ketebalan 15,9 mm. Jadi, kalau di sini bisa kita lihat, seperti apa sih tipisnya? Tipisnya kelihatan ya. Tipis banget sebenarnya. Dan ini hitungannya enteng. Tidak tahu ya apakah karena dia tadi dibilang spesial durability grade-nya, dibilang space grade atau gimana. Tapi ini enteng sih sama. Menurut gue solid gitu. Makanya ini kayaknya spesial banget nih. Kemudian yang bikin gue penasaran tadi adalah si ASUS ZenBook 14X OLED Space Edition ini dibilangnya bisa di-customize di bagian Zenvision-nya. Jadi, saya cek. Oh iya, tampilannya berubah. Sobat.com. Jadi, tampilannya bisa diubah mulai dari animasi sampai text mode. Text mode ini misalnya kita coba ganti. Ini ada template. Ini kita pilih customize. Nah, kita coba apply. Wih, benar ganti. Mahal nih, bos. Nah, oke. Sobat Malikom. Jadi, kita udah lihat dari unboxing tadi ASUS ZenBook 14X OLED. Jadi, disini untuk pertama kalinya ASUS, bukan-bukan tentang kembali ya. ASUS sebenarnya udah sering ngeluarin laptop-laptop seri yang spesial. Tapi, untuk kali ini menurut gue, ASUS ZenBook 14X OLED ini spesial banget sih untuk edisi Space Edition ini. Jadi, ada laptop dengan tampilan yang futuristik. Sama canggih banget ada tampilan Zenvision-nya. Bisa di-customize. Kemudian, dia bilang katanya materialnya punya space grade. Dan juga gak ketinggalan disini ada space grade-nya yang udah kenceng banget. Karena dia udah pake Intel generasi ke-12 sama ada space grade-nya pake Intel Core i9. Gitu. Nah, kalau kita tadi udah unboxing laptop-nya, sekarang kita unboxing kotak setelah lagi, yaitu kotak charger-nya. Ini sebenarnya unik ya buat ASUS ZenBook 14X OLED Space Edition. Karena biasanya kan, kalau kita ingat nih, kalau kita beli laptop, biasanya baterainya itu jadi satu sama kotak laptop-nya dibawahnya. Nah, ini kotak akan terpisah sendiri. Ini kalau dibuka. Ini kalau sobat-sobat kalian lihat nih, tampilannya mewah banget buat kotak charger-nya ini begini. Boleh kita buka. Nah, isinya yang tidak lain-lain tidak buka adalah charlgernya. Jadi, ASUS ZenBook 14X OLED Space Edition ini tampil dengan charger yang ukurannya kecil. Ini compact banget, jadi buat kalian yang mau kemana-mana bawa laptop ini kayaknya enak banget. Gak terlalu berat. Ukurannya kecil gak terlalu berat. Kemudian, kalau disini lihat kayaknya tampilannya ada titik-titik gitu. 100 Watt tulisannya. Kemudian, oh ada satu lagi yang bisa dibuka. Bentar. Di sini ada... Oh, harusnya lihat satu lagi. Ini isinya... Oh, ini kabel untuk RG45. Jadi, buat kabel LAN atau Ethernet. Ini karena kalau dilihat di sini sebenarnya si ASUS ZenBook ini kan tipis banget. Dan mungkin ini kali ya. Minusnya udah kelihatan ya. Minusnya adalah IO port-nya dikit. Jadi, ada USB-A, audio jack. Di sini ada port HDMI sama USB-C. Dua buah. Sementara ini buat RG45 karena ukurannya bisa lubangnya lebih gede. Nah, sobat Medcom. Tadi kita udah unboxing ASUS ZenBook 14X OLED Space Edition. Jadi, kalian udah lihat kan betapa mewah, unik sama futuristiknya. Lihat berapa futuristik laptop ini nih. Oke, sampai sini video unboxing kita. Sampai berjumpa lagi di video Tech Talk di kanal Medcom selanjutnya. Sampai berjumpa lagi di video.